Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat pagi Sekian yang terhormati di media Terus-hormati kawan-kawan dari media yang hadir Seolah ini saya temukan memberikan tekerang pers Berkaitan, mensikapi Hasil daripada pertandingan kemarin Yang meskipun kita menang 5-1 Tapi kita tidak lolos Untuk kebaku di putnya Terutama dulu Regulasi memang mengatur demikian Jadi sudah disepakati Bahwa hanya pertandingan kecil yang dihitung Antara tiga adalah Vietnam, Thailand, dan kita Dan kita kosong-kosong lawan Thailand dan Vietnam Tapi mereka mempunyai Ini satu atau mungkin memasukkan satu-satu Dan itu sudah disepakati Waktu media meeting Yang sudah dilakukan oleh kita dan Norway Yang kita ingin Ajukan ke IFA protes kita adalah Berkaitan dengan fireplay Yang terjadi permainan antara Vietnam dan Thailand Yang kita lihat Sepuluh menit terakhir Terutama dan memang di tengah-tengah juga demikian Ada bola yang di tengah-tengah berputar-putar Tapi yang kelihatan adalah di menit Terutama dari 84 Kalau masalah ya Itu hanya berputar pasing-pasing Di sekitar Gerit 16 Nah Kita ingin menyelamatkan Berkaitan kepada IFA protes Apakah itu fireplay atau tidak Karena ini menjadi Suatu acuan bagi kita nanti Kalau itu dibilang fireplay Kita akan lakukan itu Nanti mungkin seosak Karena di luar dugaan kita Sebelum pertandingan yang dimulai Saya diskusi dengan Sintyong Di ruangan Him meeting Saya akan skenario kan Kalau ini terjadi nanti Satu-satu bagaimana Saya tanya Sintyong Sintyong yakin sekali Bahwa tidak mungkin Vietnam dengan talent Mengakukan ini Kita tidak menurut mereka Maukan sesuatu Ada main Sabun lah Atau lain sebagainya Yang jelas Kita lihat pertandingan pada Jalannya kemarin Antara Vietnam dengan Thailand Ada 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 waktu yang tidak Tidak pantat dilakukan oleh Dua tim negara besar ya Katanya kan negara besar Dengan pemainnya bagus ya Menurut kami Namun demikian kami akan Prokes dan Surat sudah persiapkan Ke IFA Untukannya kami minta jawaban Silakan mungkin AIP akan turun Tim investigasi Silakan Yang jelas Kita sudah rapat Tidak jam Dengan seluruh perangkat PSSI Kita memutar kembali Hasil rekaman video Dari Vietnam lawan Thailand Yang memang Bapak pertama kosong-kosong Bapak kedua itu Jengah Hanya 4 menit setengah Setelah itu Bisa dibalas oleh Vietnam Bahkan Sintyong menyampaikan Tadi Dalam rapat Diwakili oleh Pusnova Ada Pemain Vietnam yang jatuh Dibantu oleh Thailand Itu memang Wajar ke play-play Disitulah Tidak menyampaikan Kenapa yang pertandingan Tidak play-play juga Menurut Tidak Jadi bagi kami Hasil rapat tadi Yang pertama adalah Kita akan melajukan Otak protes ke IFA Yang berkaitan dengan Play-play-nya Pada pertandingan Vietnam lawan Thailand Kita tunggu Hasil dari protes kita Ke IFA Yang jelas Tim kita Merasa diruguskan Dalam hal ini Meskipun regulasi ada Ini bagi kami Sekali lagi Regulasi sudah kita sepakati ya Karena tidak mungkin lagi Kita tidak Komplik Pregulasi tersebut Meskipun Sintyong menyampaikan Bahwa regulasi ini Sudah usang Yang mungkin kita Nanti akan Melakukan evaluasi kembali Dan regulasi yang ada Tapi yang terpenting Saya ingin bertanya Kepada IFA Kira-kira Pantes gak Perlakuan Buat tim tersebut 10 menit terakhir Mereka melakukan Passing-passing aja gitu Kalau memang pantas Ya silahkan Tapi yang jelas Saya ingin Kepastian Jawaban dari IFA Demikian Teman-teman Terima kasih Terima kasih